Berita berikutnya saudara, setelah Ferdi Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Richard Eliezer dan istri Sambo, Putri Santrawati akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan Rabu besok. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan Richard Eliezer dan Putri Santrawati di pengadilan negeri Jakarta Selatan mulai esok pagi. Sebelumnya Richard Eliezer yang mengaku menembak Yosua atas perintah Sambo telah menjalani dakwaan dan serangkaian pembuktian. Begitu pula istri Ferdi Sambo juga telah didakwa Jaksa memenuhi unsur pembunuhan berencana Yosua dan dijabarkan rinci dalam tuntutan esok hari. Richard Eliezer siap menghadapi tuntutan Jaksa penuntut umum Rabu besok. Tuntutan akan disusun berdasarkan rangkaian sidang pembuktian dari dakwaan yang sebelumnya dibacakan Jaksa. Poin-poin penting sidang dakwaan Richard Eliezer dan pembuktian kasus pembunuhan berencana Yosua antara lain. Jaksa membacakan keterangan Eliezer bahwa Sambo bertanya ke Eliezer sebelum membunuh Yosua. Berani kamu tembak Yosua? Sambo perintahkan Eliezer patuhi skenario tembak-menembak. Lalu Sambo perintahkan Eliezer tembak Yosua. Cepat woy kau tembak! Serta Eliezer menyebut Sambo ikut tembak Yosua. Yang terus jadi perdebatan selama sidang, Sambo bantah perintahkan Eliezer untuk tembak Yosua berkebalikan dengan pernyataan Eliezer. Saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar. Hajar, kamu hajar. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang kemudian nembak maju. Sedikit merendah, langsung bapak Yosua bilang, woy kau tembak kan saya di samping kanan. Woy kau tembak, kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata yang mulia. Cepat kau tembak, saya langsung tembak yang mulia. Selain Richard Eliezer, Rabu besok istri Sambo Putri Candrawati juga akan sama-sama menghadapi pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum di meja hijau. Tim Liputan Kompas TV Setelah Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup karena terbukti merencanakan dan menembak Yosua, istri Sambo Putri Candrawati esok juga akan mendengarkan tuntutan jaksa. Putri Candrawati didakwa dengan pasal pembunuhan berencana pasal 340 dengan hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati.